Halo my friend, monami watashi no tomodachi, balik lagi di cerita manhwa Video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari Global Kill Di episode pertama, diakhiri dengan Wang Kiyang menjadi orang yang pertama keluar dari desa Dia memang cukup kuat, tapi terlihat bodoh Di saat ini, kecuali kau yakin, jangan pernah jadi orang yang pertama pergi Setibanya di dalam hutan, rengci apa, liuk suan apaan itu, mereka gak tau Kekuatan adalah segalanya, tunggu sampai aku membunuh seekor bisganas, mereka akan melihat siapa bos sebenarnya Tidak lama kemudian, sebuah monster menghampiri Wang Kiyang Apa itu? Sesuatu baru saja lewat, aku yakin itu, apa mungkin itu bisganas? Hah? Di belakangku! Dengan sekejap, Wang Kiyang terbunuh Notifikasi pun muncul kepada semua orang Newbie Wang Kiyang terbunuh oleh bisganas level 1, Bloodfang Rabbit Kemampuan bertarung bisganas level 1 dinilai sebagai 3 bintang Kemampuan bertarung bisganas level 2 dinilai sebagai 4 bintang Kemampuan bertarung bisganas level 3 dinilai sebagai 5 bintang Dan seterusnya Bagaimana mungkin? Wang Kiyang bisa menghancurkan batu dengan tinjunya Dia langsung mati setelah baru saja keluar dari gerbang Astaga, dunia ini terlalu berbahaya Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Notifikasi dari sistem muncul kembali Kemampuan bertarung dinilai berdasarkan 4 atribut Tapi bakat tidak termasuk Prisai pelindung desa pemula bisa menahan bisganas untuk masuk Tapi setelah periode perlindungan pemula berakhir Semua bisganas bisa masuk Qin Feng mulai khawatir Wang Kiyang terbunuh oleh bisganas level 1 yang paling lemah 5 menit setelah dia pergi Untuk bertahan di dunia ini Jauh lebih sulit daripada yang aku bayangkan Seseorang tiba-tiba mulai berkata Semuanya, kita tidak bisa tinggal disini dan menunggu mati Kita harus membunuh monster dan meningkatkan level kita Jika tidak, apa yang menunggu kita adalah kematian Ayo kita bekerja sama Semakin banyak, kita semakin kuat Iya benar, kerja sama adalah kekuatan kita Kita pasti bisa mengalahkan para bisganas itu Dan menyelesaikan semua misi Semuanya, siapapun yang bersedia bekerja sama Datanglah padaku Dan tunjukkan atribut dan kemampuan bakat kalian Jadi kita bisa bekerja sama lebih baik Setiap orang sudah mulai membuat kelompoknya masing-masing Qin Feng masih belum bergabung dengan kelompok Seseorang menghampirinya Hei, aku melihatmu sendirian Apa kau mau bergabung dengan tim kami? Dengan tegas, Qin Feng berbicara Tidak, terima kasih Dalam hati Qin Feng, bekerja sama memang jalan terbaik Tapi tidak cocok untukku Aku harus menyembunyikan kemampuan bakatku Sebelum aku menjadi lebih kuat Sudah 15 menit sejak tim terakhir masuk Dan sekarang adalah waktunya untuk aku masuk Setelah Qin Feng masuk ke dalam hutan Oh, jadi begini Bagaimana dunia luar terlihat? Dimanapun aku memandang, aku merasakan dunia primitif yang liar Seakan-akan ada dinosaurus yang akan melompat keluar di depanku Hmm, aku mencimbo udara Qin Feng menekati asal dari bau ini Dan dia menemukan mayat Wang Qiang Wang Qiang mati karena keperibadian gegabahnya sendiri Pada akhirnya, ini semua karena dunia membunuh yang tiba-tiba muncul Setelah melihat mayat Wang Qiang Qin Feng berpikir, di tempat ini Dia bisa kapan saja terbunuh Untuk bertahan hidup, Qin Feng harus lebih waspada Dan berusaha menjadi lebih kuat Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin kekuatanku bisa berpengaruh kepada Wang Qiang Qin Feng pun menggunakan Endless Extract-nya Notifikasi muncul Berhasil mengekstrak Anda mendapatkan bakat Rang D kekuatan Berserk Ternyata ini benar-benar berhasil Bakat Rang D Aku benar-benar bisa mengekstrak kemampuan bakat Wang Qiang Sekarang, Qin Feng telah mendapatkan 2 bakat Endless Extract dan Berserk Atribut kekuatan Qin Feng berjumlah 8 poin Setelah menggunakan Berserk, itu berubah menjadi 24 poin Aku telah menjadi lebih kuat dibandingkan orang dewasa biasa Jadi, ini cara sesungguhnya untuk menggunakan kemampuan bakat Rang Triple S Aku cuma perlu waktu yang cukup Hingga aku bisa punya ratusan atau ribuan Bahkan 10 ribu jenis kemampuan Dengan semua kemampuan bakat ini Aku bisa menjadi yang terkuat di dunia Perasaan menjadi lebih kuat itu ternyata menyenangkan Wang Qiang, kau memang kuat Tapi kecepatan dan pertahananmu itu standar aja Dengan kepribadian gegabamu, kau berani menantang bis ganas Kau benar-benar menggali kuburanmu sendiri Bagi semua orang, kerjasama bisa membantu menutupi kelemahan Dan mungkin bisa bertahan di dunia membunuh ini Tapi aku tidak membutuhkannya Lalu, King Feng menggunakan Endress Extract-nya lagi Untuk pedang Wang Qiang Setelah itu, Wang Qiang menemukan sebuah mayat dari Blefang Rabbit Tampaknya, ini Blefang Rabbit yang membunuh Wang Qiang Dari lukanya, dia terbunuh setelah dikepung banyak orang King Feng lagi-lagi menggunakan Endress Extract-nya Namun, dia tidak mendapatkan skill Tapi, dua poin atribut Yaitu atribut kekuatan Menambahkan dua atribut kekuatan Sekarang, kekuatanku telah menjadi sama dengan orang dewasa biasa Bila aku menggunakan kekuatan Berserk Kekuatanku akan berubah menjadi 30 Jika aku terus mengekstrak kekuatan bis ganas itu Kekuatanku akan jadi seperti Wang Qiang Tapi, bisakah bang kayak ini diekstrak berkali-kali? King Feng menggunakan Endress Extract-nya lagi Notifikasi pun muncul Gagal mengekstrasi Diberitahukan bahwa Target level 20 dan dibawahnya Hanya bisa diekstrak sekali Dan akan langsung mencapai batasnya Pedang yang baru ku dapatkan ini juga sudah mencapai batasnya Gak apa-apa, aku hanya perlu menemukan mayat baru Dan mulai mengekstraknya lagi Tim yang baru membunuh Bloodfang Rabbit Pasti telah membunuh bis ganas lainnya Jika aku mengikuti jejak mereka Aku bisa menemukan mayat lainnya Saat King Feng mengikuti jejak tim sebelumnya Notifikasi tiba-tiba muncul lagi Li Yue terbunuh oleh Rodden Red Ganas level 1 Apa? Orang kedua yang terbunuh? Dan itu terjadi setelah mereka semua bekerja sama Sangat sulit bertahan hidup di dunia ini Saat aku mengekstrak mayat Wang Qiang Aku mendapatkan kemampuan bakat Tapi saat aku mengekstrak Bloodfang Rabbit level 1 Aku hanya mendapatkan atribut kekuatan Manusia dan bis ganas berbeda Bis ganas level 1 punya level yang rendah Tidak punya bakat Hanya tubuh yang kuat Jadi aku hanya bisa mengekstrak poin atribut Jika begitu Aku akan mencari mayat Li Yue Mungkin aku bisa mendapatkan bakat baru lainnya Tapi aku gak tau jalan mana yang diambil oleh tim Li Yue Jadi berdasarkan perkiraanku Mungkin mereka mengambil jalan yang lebih kecil Sehingga mereka mudah disergap oleh binatang buas Di saat Li Yue sedang mencari Tiba-tiba notifikasi muncul kembali Pemula Zozeng dibunuh oleh Rodden Red Ganas level 1 Mati satu lagi Dan keduanya dibunuh oleh Rodden Red Ganas Itu berarti mereka mungkin terbunuh di tempat yang sama Kelihatannya bahaya yang mereka temui Jauh lebih menakutkan dibanding yang aku pikirkan Haruskah aku tetap pergi ke sana? Ini adalah dunia dimana orang perlu mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan Begitu mereka lemah Mereka hanyalah mangsa yang menunggu untuk diburu Jika aku ingin hidup, aku perlu mengerti Kalau resiko tinggi akan mendapatkan hadiah yang tinggi juga Ini adalah dunia yang penuh dengan bahaya Aku mungkin mati jika aku tidak hati-hati Aku perlu lebih waspada lagi Tempat yang ku tuju ini sangat berbahaya Ada bau darah yang menyengat Keliatannya berasal dari tempat itu King Feng akhirnya menemukan sebuah mayat Dia pasti Zozeng Yang terbunuh oleh Rodden Red Dan itu adalah Li Yue Rodden Red mungkin di sekitar sini Aku harus lebih berhati-hati Kemampuan bertarung Rodden Red 3 bintang Dan aku hanya satu bintang Nah itu Rodden Red level 1 Mungkin dalam keadaan normal aku gak bisa melawannya Tapi sekarang Rodden Red ini telah kehilangan kedua kakinya Dan keliatannya terluka parah Pasti akan jauh lebih mudah untuk membunuhnya sekarang Kim Feng mulai mengedap-ngedap mendekatinya Saat Kim Feng mulai menyerang Rodden Red dapat merespon dengan cepat Dengan serangan bertubi-tubi Akhirnya Rodden Red pun terbunuh Saat aku diam-diam menyerang Rodden Red yang terluka Itu masih sangat berbahaya Keliatannya aku meremehkan kuas badan dari bisganas Aku harus lebih berhati-hati lagi Notifikasi tiba-tiba muncul Anda telah membunuh Rodden Red level 1 Dan mendapatkan 30 energy point Jadi ini yang ku dapatkan setelah membunuh bisganas Hangat juga Tampaknya ini bisa menghilangkan rasa lelaku Dengan menggunakan enders ekstrak Rodden Red Kim Feng berhasil mendapatkan 2 atribut kelincahan Kini kelincahannya meningkat menjadi 11 point Mengekstrak bisganas level 1 Memberikan terlalu sedikit atribut Saat aku menjadi lebih kuat Mari kita coba mengekstrak bis level 2 Sekarang saatnya bagiku untuk bergerak ke tujuan awalku King Feng mendekat ke kedua mayat itu Dia berhasil mendapatkan bakat rang F yaitu penciuman Ini adalah bakat rang terendah Salah satu dari 6 indera Yaitu penguatan penciuman Setelah digunakan Indera penciuman akan 10 kali lebih kuat dari biasanya Hehehe Bakat ini memang tidak berguna bagi orang lemah Tapi ini sangat bermanfaat bagiku Hutan ini terlalu luas Sulit untuk menemukan mayat Dengan bakat ini Aku bisa menemukan mayat lebih mudah Melalui bau darahnya Dan dengan indera penciuman yang kuat Aku bisa mencium aroma bisganas Jadi aku bisa menghindar lebih dahulu Bakat ini didapatkan di waktu yang tepat Di mayat satunya lagi Kim Feng mendapatkan bakat kecepatan Seharusnya Dengan 3 kemampuan yang aku dapatkan Secara keseluruhan Kemampuan bertarungku Jelas mencapai 2 bintang Mungkin bahkan mencapai batas 2 bintang Bagi orang-orang Kemampuan bertarung ditentukan dari 4 atribut itu Tapi bagiku yang memiliki banyak kemampuan Ini tidak bisa hanya dilihat dari 4 atribut itu Kini Kim Feng mencoba menggunakan bakat penciumannya Udara ini 10 kali lebih kuat Membuatku rasanya ingin muntah Tenanglah Aku harus belajar terbiasa dengan aroma ini Jadi aku bisa dengan jelas membedakan setiap bau Kini Kim Feng sedang belajar membedakan setiap bau yang ada di sekitarnya Tiba-tiba dia mendengar ada sesuatu yang mulai mendekat Ternyata ada sebuah kelompok yang sedang dikejar-kejar oleh Roden Red Mereka semua sedang bekerja sama membunuh Roden Red itu Pertarungan ini berhasil dimenangkan oleh kelompok ini Ah kita siap sekali Kita harus menghadapi dua Roden Red Dan hampir saja kita semua mati Iya benar Semua orang juga terluka Li Wei dan Zhou Cheng keduanya juga sudah meninggal Jika Bo Ximing tidak meminta kita untuk bertarung sambil mundur Kemudian memancingnya kesini untuk mengepungnya Kita semua pasti sudah mati Udah 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 Jangan bicarain itu lagi Lebih baik kita cepat kembali ke tempat tadi Jangan sampai Roden Red yang terluka itu dibunuh oleh orang lain Di sekitar mereka Kim Feng sedang mendengar pembicaraan itu Roden Red yang ingin mereka bunuh Sudah aku bunuh terlebih dahulu Tampaknya aku harus segera pergi Jangan sampai aku bertarung merawat mereka Kim Feng langsung menggunakan bakat kecepatannya Maafkan aku Tapi di dunia yang beringas ini Bersikap baik hanya akan membuat seseorang kehilangan nyawanya Aku harus merebut semua sumber daya Agar aku bisa bertahan hidup Kim Feng tidak mencoba mencari monster untuk dibunuhnya Tapi Kim Feng berlarian untuk mengamati setiap pertarungan yang dilakukan oleh orang lain Selama 3 jam terakhir mereka sudah bekerja keras untuk membunuh Ferocious Beast itu Dan aku memahami seluruh situasi di padang rumput pemula ini Padang rumput pemula ini memiliki 5 jenis Beast Ganas level 1 Roden Red, Bloodfang Rabbit, Grassland Grey Wolf, Berserk Wild Boar, dan Poisonous Red Snake Setiap Beast yang dibunuh oleh kelompok lain Diekstrak oleh Kim Feng Dan ini adalah Berserk Wild Boar keempat yang akan diekstrak oleh Kim Feng Notifikasi muncul bahwa ekstraksi telah gagal Diberitahukan bahwa batas untuk ekstraksi Beast Ganas level 1 Dengan jenis yang sama adalah 3 kali Lebih dari itu tidak bisa diekstraksi lagi Yah baiklah Selain Poisonous Red Snake Beast Ganas lainnya sudah aku ekstraksi 3 kali Sepertinya sekarang aku harus mencari Poisonous Red Snake Sejauh ini sudah ada 7 pemberitahuan kematian yang sudah diumumkan Tapi hanya 4 mayat yang bisa kutemukan Ketimbang atribut Beast Bakat manusia jauh lebih sulit untuk didapatkan Melalui mayat keempat ini Kim Feng berhasil mendapatkan bakat penglihatan Kemampuan bertarung Kim Feng pun juga sudah mencapai bintang 2 Sekarang Kim Feng mampu bertarung Melawan Beast Ganas level 1 sendirian Ah ini bau dari Poisonous Red Snake Kim Feng langsung berlari mendekati bau itu berasal Tunggu dulu tunggu dulu Sepertinya ada bau yang lain juga Apakah itu bau dari bunga atau buah? Sesampainya di lokasi Kim Feng melihat Red Snake sedang menjaga sebuah tanaman Oh jadi bunga itu yang menyebarkan bau ini Dengan Red Snake menjaga bunga itu Pasti itu bukan bunga sembarangan Red Snake adalah Beast level 1 terkuat di padang rumput ini Dan satu-satunya yang memberikan atribut main Akankah Kim Feng berhasil membunuh Red Snake Dan mendapatkan bunga itu? Jangan lewatkan ceritanya di video berikutnya Stay tune terus di channel ini Cerita Manhua Salam dari gua KL Thames Sampai jumpa Bye bye